Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue nanang disini Tentunya masih di channel Tekno Gadget Oficial Oke let's go Oke cuy Di video kali ini saya akan mereview Kembali konfig terbaru dari Geekam LMC 8.4 By Hasli Yaitu konfig Laika Premium Seperti biasa kalian harus simak video ini Hingga selesai karena di dalam video ini Terdapat passport atau kata Sandi untuk membuka file ekstra Konfignya dan seperti biasa Pula sebelum saya mereviewnya Saya akan membuatkan tutorial Step by step cara penginstalan Aplikasi Geekam dan pemasangan Konfignya ini ditujukan Untuk pemula saja cuy Baiklah sebelum kita ke tutorialnya Jangan lupa kalian subscribe channel ini Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru Dari channel ini nantinya Terima kasih untuk waktunya Langsung saja kita ke tutorialnya Let's go Oke cuy Seperti biasa Langkah awal yang harus kalian lakukan Untuk pemula Yaitu kalian harus cek terlebih dahulu Apakah device yang kalian gunakan itu Sudah aktif kamera 2 apinya Atau belum Dengan cara kalian download aplikasi Manual Camera Compatibility yang seperti ini Kalian bisa download di playstore ya Secara gratis Oke langsung saja kita buka aplikasinya Nah setelah seperti ini Langsung saja kalian klik start Maka dia akan memproses Dan kita tunggu hasilnya Nah jika hasilnya hijau semua seperti ini Berarti device kalian itu Sudah aktif kamera 2 apinya ya cuy Yang berarti sudah bisa Untuk menginstal aplikasi Geekam Namun apabila Di antara yang hijau ini Salah satunya ada yang silang merah Berarti device kalian itu Belum aktif kamera 2 apinya Dan belum bisa untuk Menginstal aplikasi Geekam Kurang lebih seperti itu Untuk penjelasannya cuy Baiklah jika kalian sudah pastikan Device kalian itu sudah aktif Kamera 2 apinya Dan sudah support Untuk menginstal aplikasi Geekam Langkah selanjutnya Kalian tinggal download Bahan-bahannya Seperti aplikasi Geekam itu sendiri Dan config Leica Premium By Technogadget Official Kedua file ini Kalian bisa download Di link di bawah video ini Dan disana ada Saya letakkan dua link Untuk versi Geekam nya ya cuy Yaitu versi R17 dan R18 Tinggal kalian pilih saja Salah satunya Namun buat kalian yang mengalami Hasil fotonya menjadi hijau Kalian download saja Yang versi R17 Nanti kalian tinggal aktifkan saja Mode AWB nya Jika masih hijau Kalian bisa cek deskripsi video ini Disitu ada saya letakkan link Tutorial cara fix hasil kamera hijau Oke baiklah cuy Sekarang langsung saja Kita install terlebih dahulu Aplikasi Geekam nya Oke kita tekan install Nah karena disini saya sudah Meng-install nya Jadi saya batalkan saja Buat kalian yang pemula Baru ingin meng-install nya Kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu Proses penginstalan Aplikasi Geekam nya Jika sudah selesai kalian install Langsung saja Kalian buka aplikasi Geekam nya Yang baru kalian install tadi Nah untuk memunculkan config Kalian harus membuat Folder config nya terlebih dahulu Dengan cara Kalian tekan tanda panah Yang ada di kiri atas ini Setelah itu Kalian tekan More setting Oke baiklah Setelah itu Kalian pilih yang bawah Config setting Kalian tekan Lalu pilih Save setting Buat saja disini Bacaannya bebas Ini tujuannya Untuk memancing folder Config dari Geekam LMC Nantinya akan muncul Di folder penyimpanan Internal HP kalian Di folder itulah Nantinya Kalian akan menaruh File config tersebut Baiklah jika kalian sudah Buat bacaan yang seperti ini Langsung saja Kalian tekan yes Untuk menyimpannya Nah setelah itu Kalian bisa keluar Terlebih dahulu Dari aplikasi Geekamnya Dan masuk kembali Ke aplikasi CRCper Untuk mengekstrak Confignya Oke ini dia Confignya Leica Premium Paytechno Gadget Official Oke kita tekan disini Lalu ekstrak Setelah itu Kalian masukkan Fastport yang ada Di dalam video ini Fastport nantinya Akan muncul Di sudut kiri atas video Ditandai dengan Bunyi bell Maka dari itu Kalian harus simak Baik-baik video ini Oke baiklah Jika kalian sudah Memasukkan Fastport confignya Langsung saja Kalian tekan Oke untuk mengekstraknya Nah maka config sudah Berhasil terekstrak Yang dimana setelah Kita ekstrak tadi Akan ada satu file Yang di dalamnya Berisi tiga config Dengan format yang Berbeda-beda Yaitu untuk yang pertama Format auto Yang kedua JPG dan yang ketiga Tinggal kalian sesuaikan Format mana yang sesuai Dengan device kalian Masing-masing Jika device kalian itu Level kamera 2 AP Level 3 Kalian bisa memakai Format yang auto Ataupun yang YUP Dan jika level kamera 2 AP Di device kalian itu Level full Kalian bisa memakai Format yang JPG Untuk cara cek Level kamera 2 AP Di device kalian itu Kalian bisa menggunakan Aplikasi Kamera 2 Proof Yang seperti ini Nah ini dia aplikasinya Kalian bisa download Di playstore juga Tidak sampai 2 MB Oke langsung saja Kita buka Dan langsung terdetek Di device saya itu Level kamera 2 AP Level 3 Jadi saya bisa Memakai format yang auto Ataupun yang YUP Jika full tercentang hijau Maka kalian harus Memakai format yang JPG Kurang lebih seperti itu Untuk penjelasannya Baiklah Jika kalian sudah cek Level kamera 2 AP Di device kalian Langkah selanjutnya Kita kembali lagi Ke aplikasi ZR Shipper Untuk memindahkan Confignya Nah untuk memindahkan Ketiga config ini Sekaligus Kalian tinggal tap saja Di bagian yang putih ini Satu persatu Seperti ini Setelah itu Kalian tekan icon kotak Yang ada di kanan atas sini Lalu pilih potong Setelah itu Kalian tekan yang atas sini Lalu pilih Memory perangkat Setelah itu Kalian cari folder LMC 8.4 Oke ini dia Foldernya Kalian masuk Setelah itu Kalian bisa Pasti confignya Di dalam folder ini Oke jika sudah Kalian pindahkan confignya Langsung saja Kita buka kembali Di aplikasi Gcam LMC nya Nah untuk memunculkan Confignya Kalian tinggal Tap saja Dua kali Di bagian yang hitam ini Oke kita tap Dua kali Seperti ini Nah maka File config sudah muncul Dan langsung saja Kita cari confignya Dengan format yang sesuai Dengan level Kamera 2 api Di device saya tadi Karena tadi saya sudah Cek level kamera 2 api Di device saya Level 3 Jadi saya memakai Format yang yuk Oke ini dia confignya Leica premium Yuk by Techno Gadget Official Langsung saja Kita tekan import Oke baiklah coy Config sudah berhasil Terpasang Dan langsung saja Saatnya kita review Let's go Oke untuk repo pertama Kita main di mode kamera Dengan objek seperti ini Langsung saja kita shoot Dan kita tunggu hasilnya Oke selesai Dan ini dia hasilnya Benar-benar jernih banget coy Warna hitam di langit Itu benar-benar pekat ya Dan detailnya itu Benar-benar dapet banget disini Untuk warna hijaunya pun Tidak terlalu oversaturasi Natural disini Karena ada cahaya lampu Jadi sedikit Ngejreng untuk warna hijaunya Namun detail yang didapat Disini benar-benar Mantap sekali ya coy Benar-benar jernih luar biasa Walaupun kita sudah zoom Seperti ini Detailnya itu Masih benar-benar Dalam Dan minim noise ya coy Oke Kurang lebih seperti ini Dan langsung saja Kita coba lagi Oke Sedikit agak Kesamping Dengan objek yang sama Langsung saja kita shoot Dan kita tunggu hasilnya coy Oke Kita tunggu proses Hingga selesai Dan proses selesai Ini dia Hasilnya Benar-benar Masih detail ya coy Noise nya itu Tidak ada kelihatan Sama sekali Nah kita zoom Seperti ini Detailnya itu Masih terasa banget Dan HDR nya disini Benar-benar luas Dan disini Tidak ada terjadi Overshadow ya coy Walaupun ada Cahaya lampu Namun disini Kontras yang dihasilkan itu Benar-benar Pas banget Jadi buat kalian yang suka Hasil foto natural Seperti ini Dan tidak cerah ya Atau tidak Over exposure Kalian wajib coba Convict Leica Premium By Technogadget Official ini Oke Kurang lebih seperti ini Hasilnya di main kamera ya Sekarang kita coba lagi Dengan objek yang berbeda ya coy Oke Kita coba Di objek ini Oke Langsung saja Kita shoot Kita sedang di pinggir jalan coy Oke Sesempatnya saja Kita review Dan ini dia hasilnya Nah Benar-benar Jernih banget Warna hitam di langit Itu benar-benar Pekat dan Minim noise disini Detail yang dihasilkan Juga masih konsisten ya coy Benar-benar Detail abis Dan tajam Walaupun disini Saya tidak menggunakan Tripod sama sekali Sedikit agak berguncang Saat shoot Namun detailnya itu Masih tertangkap Dengan baik ya coy Oke Sekarang kita coba lagi Dengan Berbeda tempat Kita pindah-pindah Oke Kita shoot Dan kita tunggu Hasilnya coy Oke Kurang lebih Seperti ini hasilnya Masih konsisten ya coy Warnanya itu Benar-benar jernih Dan tidak ngejreng disini Baiklah Sekarang Langsung saja Kita coba Di mode potretnya coy Oke Kita kembali terlebih dahulu Dan langsung saja Kita coba Di mode potretnya Oke Kita kembali Dan kita ubah Rasionya ke 16 banding 9 Dan langsung saja Kita shoot Oke Kita tap Dan langsung saja Kita shoot 1 2 3 Oke coy Kita tunggu proses HDR nya Hingga selesai Oke Proses selesai Dan Ini dia hasilnya Benar-benar Perfect banget Untuk kulit ini Sangat natural Dan tidak merah ya coy Dan cukup jernih Hasil fotonya Tidak ada noise Sama sekali Benar-benar natural Dengan background Di belakang sana itu Terlihat sangat jernih ya Sangat keren sekali Terlihat sangat estetik Untuk background nya Dan blur yang dihasilkan pun Cukup keren sekali Di sini Benar-benar smooth Dan fokusnya itu Benar-benar mantap sekali Oke Sekarang kita coba Di kamera ultrawide nya ya coy Oke Kita kembali terlebih dahulu Oke Sekarang kita sudah berada Di kamera ultrawide Dan langsung saja Kita geser ke mode potret Baik Langsung saja Kita shoot Dengan objek Seperti ini Kita shoot sedikit Agak ke bawah Oke Oke langsung saja kita shoot Dan kita tunggu hasilnya coy Oke Proses selesai Dan final Ini dia hasilnya Benar-benar jernih banget ya coy Masih konsisten Dan blur nya disini Benar-benar rapi Oke Dengan background gedung Di belakang sana Membuat hasil foto ini Sangat estetik Dan sinematik Untuk warna Rona kulit pun Sangat aman Di lensa ultrawide ini ya coy Dimainkan kamera Maupun kamera ultrawide nya itu Hasilnya sama Natural Dan jernih Oke baiklah coy Mungkin cukup sampai disini Review konflik terbaru Dari saya Digicam LMC 8.4 Untuk konflik Laika Premium Buat kalian yang baru saja Menonton video ini Jangan lupa Kalian subscribe channel ini Dan nyalakan Tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Update video terbaru Dari channel ini nantinya Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton video ini Saya akhiri video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.